terlihat sangat jelas ya samar-samar di kejauhan bahwanya sambung bucuk kita sudah berhasil kita akan coba buka benar sekali sambung bucuk kita usia 1 bulan sudah berhasil oke, bagaimana sih cara saya membuat bibit durian agar pendek dan cepat berbuah saksikan dalam saya membuat bibit durian dengan metode grafting atau sambung bucuk jangan lupa beri dukungan dengan cara tekan tombol like, komen dan tentu saja subscribe ya oke, selamat menyaksikan semoga bermanfaat ya kita bisa mempersiapkan batang bawah batang bawah yang sehat tentunya tidak dalam keadaan sakit terlihat seperti ini karakter dari daun pohon durian yang sehat oke untuk batang bawahnya sudah kita siapkan tentu saja tidak ketinggalan tidak lupa batang atas dia seperti ini nanti kita sambung dia akan seperti ini nanti kalau berhasil oke ini untuk batang atasnya dan untuk batang bawah kita potong kita potong pucuknya oke nah mana dia nah disini dia kita potong ya ini ya sudah ya sudah kita potong tinggal kita lakukan pembelahan ya belah tengah menggunakan benda tajam yang steril ya oke kita potong saja atau kita belah tengah saja ya oke tinggal kita lakukan melahan ya melahan pada batang bawah oke kita belah tengah saja 1 2 3 iya oke kurang lebih seperti ini ya hampir satu silet ya oke ya kita cabut saja dan untuk batang atas sendiri kita ukur ya panjangnya kurang lebih 10 cm ya untuk panjang yang terusnya nah kita dapat mengurangi daunnya dan kita sisakan untuk cadangan makanan dan juga mengurangi penguapan ya seperti ini ya udah tinggal kita sayat seperti rufi atau lancip ya oke nah sudah 1 kali ya ini 1 kali sudah tinggal kita lakukan sebelahnya lagi juga 1 kali sama jadi pulak balik ya kita lakukan penyayatan seperti ini ya kurang lebih seperti ini untuk teknik pembuatan lancip pada batang atasnya ya oke kita langsung tancapkan saja ya kalau juga batang bawah sudah kita peluang tadi oke kita tancapkan saja oke sudah nah seperti ini dia ya ini kan belum belum kita atur ya kita atur harus supaya nempel ya nah seperti ini dia ya kita nempel ya antara kulit batang atas dan batang bawah harus ketemu dia oke ya kalau sudah seperti ini langkahnya adalah kita lakukan pengikatan ya oke oke ya kita ikat saja sambungan tadi ya nah seperti ini baru kita kunci kita kunci jadi tidak lepas ya nah kita kunci saja oke selesai mudah banget ya dalam kita membedakan ya dan tahapan berikutnya yaitu kita lakukan penyungkupan ya jadi sambungan tadi kita sungkup agar tidak mudah mengering ya dan juga penempatan posisi ya kita letakkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari secara langsung ya jadi kita tempatkan atau kita simpan sambung bucuk kita tadi ini sambung bucuk yang kita buat ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang betul seperti itu ya mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih jangan mohon maaf jika ada pertanyaan bisa di tulis di kolom komentar ya saya cukupkan mesinnya disini saya cukupkan sampai disini semoga berhasil semoga bermanfaat salam pertanian selalu juga membimbing kita bye bye